Intro Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang empat weton yang selalu dilindungi, disayangi dan dijaga oleh Nyiroro Kidul. Menurut Primbon Jawa, ada empat weton yang disayang, dijaga dan dilindungi Nyiroro Kidul. Weton yang disayang Nyiroro Kidul mempunyai ciri khas. Mereka yang berada di dalam naungan Lakuning Pantito, Lakuning Rembulan, Lakuning Srengingi. Mereka memiliki watak dan kepribadian yang selaras dan bersinergi dengan kodam Ratu Pantai Selatan ini. Weton-weton tersebut memiliki energi positif yang bisa menentramkan hati orang-orang di sekitarnya. Mereka yang didampingi kodam Nyiroro Kidul dan diyakini juga akan mengalami peningkatan karir. Weton ini biasanya memiliki rejeki yang sangat lancar dan diibaratkan seluas laut selatan. Konon Raja-Raja Mataram Kuno dan bahkan Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, adalah tokoh-tokoh yang dekat dengan Nyiroro Kidul. Berikut ini adalah empat weton yang selalu dijaga dan dilindungi oleh kodam Kanjeng Ratu Kidul. Yang pertama adalah, weton Rabukliwon. Rabukliwon juga menjadi salah satu weton yang dilindungi oleh kodam Nyiroro Kidul. Berada di bawah naungan watak Lakuning Srengenge, di mana dapat menjadi sosok menerang bagi orang-orang di sekitarnya. Berjiwa pemimpin, disiplin, dan pembawaannya yang sangat tegas. Dengan weton ini, mereka sangat dihormati oleh orang lain. Tak heran weton ini. Salah satu weton yang sangat dilindungi oleh kodam Nyiroro Kidul. Dan berikutnya yang kedua adalah weton Jumat Wagi. Weton Jumat Wagi ini berada di dalam naungan watak Lakuning Pandito, di mana orang-orang dengan weton ini biasanya memiliki pendirian yang kuat. Selain kecerdasan yang ia miliki, orang-orang dengan weton ini juga memiliki sifat dermawan, dan suka membantu sesama. Meski memiliki jiwa yang keras, layaknya seorang pemberontak, namun pada dasarnya, mereka berhati lembut. Mereka yang berkelahiran dalam weton Jumat Wagi merupakan seorang penegak keadilan. Karena itulah, weton ini selalu dilindungi oleh kodam Nyiroro Kidul. Selanjutnya yang ketiga adalah weton Jumat Kliwon. Jumat Kliwon merupakan weton yang sangat dilindungi kodam Ratu Pantai Selatan ini. Orang-orang dengan weton ini biasanya dianggap membawa aura mistis bagi orang di sekitarnya. Weton ini berada di bawah naungan watak lakuning rembulan, di mana mereka merupakan sosok yang dapat menjadi penyajuk hati, karena pembawaannya sangat hangat. Selain itu, orang dengan weton ini juga dikenal sebagai orang yang senang bergaul dan senang mengayomi orang di sekitar. Oleh sebab itulah, weton ini selalu dilindungi oleh kodam Nyiroro Kidul. Dan berikutnya yang keempat adalah weton Rabupon. Berdasarkan Kamus Kitab Perimbun Jawa, Weton Rabupon memiliki neptu yang lumayan besar, yaitu 14. Terdiri dari Hari Rabupon memiliki nilai 7, dan Pasaran Pond memiliki nilai 7. Neptu ini merupakan angka kembar, yang unik dan penuh misteri, serta angka keberuntungan yang indah. Dengan neptu yang lumayan besar itulah, maka Rabupon memiliki watak dan jalan hidupnya yang sangat bagus, meliputi karir cinta dan rejeki. Weton Rabupon berada di bawah naungan watak lah kuning rembulan, yang berarti watak yang dapat menerangi hati setiap orang. Selain itu, orang yang mempunyai weton Rabupon, dikenal sebagai sosok yang sopan santun, teduh dan pandai menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Jadi tak heran, bila weton ini selalu dilindungi oleh kodam, Nyi Roro Kidul. Demikianlah, tadi empat weton yang selalu disayang, dijaga dan dilindungi oleh kodam, Nyi Roro Kidul, menurut Rimbon Jawa. Ini hanyalah ramalan bisa benar, dan bisa juga tidak. Jika benar, jadikanlah motivasi, dan jika tidak, jadikanlah dalam bentuk kehati-hatian. Dan tak lupa kami doakan, agar Anda selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Terima kasih.